Ya, kita mulai dengan Pak Yud di Sahir Vlog CLP. Pada kesempatan ini, kita akan mengerjakan menarik akar dari beberapa bilangan yang ada di depan ini. Pak Yud bacakan dulu. Yang pertama adalah akar 49%, kemudian yang kedua akar dari 0,36%, yang ketiga akar 3 dari 125 per mil, kemudian yang keempat itu akar 3 dari 0,027. Nah, kita akan diminta untuk menyelesaikan berapakah hasil penarikan akar dari 4 soal tersebut. Nah, sebelum kita lebih lanjut, Pak Yud mohon kepada Anda semua yang menonton video ini, dan baru bergabung dengan channel ini, dan Anda suka, silakan tidak perlu lagu-lagu untuk subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar, supaya Pak Yud lebih bersama lagi. Karena tanpa Anda semua, Pak Yud ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah, jadi di sini ada 4 soal, Pak Yud bacakan, pulang sekali lagi. 40 akar dari 49%, kemudian akar dari 0,36%, kemudian akar 3 dari 125 per mil, kemudian yang keempatnya itu akar 3 dari 0,027. Nah, untuk penarikan akar seperti ini sebenarnya sederhana saja, hanya kita tinggal melihat saja arti dari bilangan-bilangan yang ada di bawah tanda akar itu. Yang pertama, 49%, ini ya, 49% kan kita tahu bahwa arti daripada persen itu adalah per 100, sehingga kita bisa melangkah sebagai berikut. Akar dari 49 per 100, ya, seperti itu. Akar dari 49 per 100 itu sama dengan, ya, kita mulai saja, lanjutkan. Bahwa akar dari 49, nah ini, 49 kan dan 100 juga itu bilangan-bilangan kuadrat. Ini kuadrat dari 7, ya kan, 7. Kemudian ini juga kuadrat dari 10, begitu ya. Kemudian ini 2. Ya, kita sudah dapatkan itu. Jadi sekarang, kita dapatkan akar-akar dari 7 per 10 dikuadratkan. Nah, sekarang, karena di sini pangkat bilangannya 2, pangkat akarnya juga 2, maka ini bisa dihilangkan. Dan ini hanya tinggal 7 per 10, yang boleh juga ditulis sebagai 0,7. Gitu ya, mudah, ya. Kita lanjutkan. Jadi di sini kuncinya adalah bahwa arti dari 49% itu adalah 49 per 100. Kemudian yang kedua, akar 0,36. Nah, kita juga mengartikan ini. 0,36 itu kan 36 per 100. Jadi ini sama saja dengan akar dari 36 per 100. Ya, akar 36 per 100. Dan kalau akar 36 per 100, itu kita ikuti cara di atas. 36 bilaan kuadrat. 100 juga bilaan kuadrat. Maka kita akan mendapatkan akar dari 36 itu 6 kuadrat, ya. 6, kemudian 100 itu 10. Nah, begitu. Ini dikuadratkan. Ya, seperti begitu. Dengan langkah seperti di atas, di sini adalah pangkat akarnya 2, di sini juga pangkat bilangannya 2, maka ini bisa dihilang. Maka hanya mendapatkan sekarang 6 per 10. Atau boleh juga ditulis sebagai 0,6. Tulis sebagai 0,6. Kemudian bagaimana dengan soal yang ketiga di sini. Akar 3 dari 125 per mil. Jangan lupa, arti daripada per mil adalah per seribu, ya. Arti daripada per mil adalah per seribu. Sehingga kita akan dapatkan akar 3 dari 125 per seribu. Iya, begitu. Nah, mudah ya. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan yang 125 per seribu itu. Kita tahu bahwa 125 adalah 5 pangkat 3. Itu kan? Sedangkan seribu itu adalah 10 pangkat 3. Sehingga dari sini, sama seperti contoh di atas tadi. Ya, sama. Jadi ini adalah akar 3 dari 5 per 10. 5 per 10 yang dipangkatkan 3. Iya, begitu. Begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat bahwa pangkat akarnya ini dengan pangkat akar bilangan yang di bawah tanda akar itu sama. Sehingga kalau kita melihat contoh di atas tadi, dan memang begitu caranya, maka ini kita bisa silang. Bisa silang. Ya, ini disilang. Yang tinggal adalah 5 per 10. 5 per 10. Dan 5 per 10 itu sama dengan 0,5. Iya, 0,5. Nah, begitu ya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang keempat maksudnya. Yang keempat itu adalah akar 3 dari 0,027. Ulangi. Akar 3 dari 0,027. Ini artinya 0,027 itu kan 27 per seribu. 27 per seribu. Ya, 27 per seribu. Sehingga ini bisa ditulis sebagai berikut. Sebagai akar 3. Begitu ya. Akar 3 dari 27 per seribu. Nah, begitu. Mudah ya. Sekarang kita lanjutkan. 27 itu kan 3 pangkat 3. Kemudian seribu itu adalah 10 pangkat 3. Sehingga ini sama kita ulang lagi tadi. 27 adalah 3. Bilang pokoknya. Yang ini adalah 10. Yang kedua-duanya ini dipangkatkan 3. Pembilang dari penyebutnya. Pembilangnya 3 dipangkatkan 3 adalah 27. 10 pangkat 3 itu juga 27. Dan ini di akar dengan pangkat akar 3. Ya, dengan pangkat akar 3. Nah, sekarang kita kembali seperti di atas tadi. Seperti di atas. Bahwa kalau pangkat akar ini sama dengan pangkat bilangan yang ada di bawah tanda akar. Ini ya. Pangkat akarnya ini 3. Pangkat akar bilangan yang di bawah akar ini 3. Ini bisa di silang. Bisa dihilangkan. Sama seperti contoh-contoh di atas tadi. Dan ini sama dengan didapatkan 3 per 10. Dan kalau ini ditulis ke dalam bentuk pecahan perpuluhan seperti ini. Ini sama dengan 0,3. Begitu caranya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.